Anggota DPR Komisi 3, Iputu Sudiartana dan 4 orang lainnya yang diduga terlibat kasus suap pengamanan proyek pembuatan 12 jalan di Sumatera Barat resmi ditahan KPK Kamis Jinihari. Satu persatu dari lima tersangka kasus suap senilai 500 juta rupiah dan 40 ribu dolar Singapura ini keluar dari gedung KPK pemberantasan korupsi pada pukul 1 lebih 40 menit setelah lebih dari 12 jam diperiksa penyidik KPK. Di antaranya termasuk anggota DPR RI Komisi 3 yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Iputu Sudiartana. Iputu Sudiartana memilih bungkam saat para awak media mencecarnya dengan pertanyaan seputar keterlibatan dirinya dalam kasus suap yang juga melibatkan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto. Kelima tersangka diduga terlibat dalam kasus suap pengamanan proyek 12 jalan di Provinsi Sumatera Barat. KPK sendiri masih akan melakukan pendalaman kasus dengan menggali keterangan para saksi dan tersangka serta pengumpulan barang bukti. Sebelumnya keempat tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK selasa malam lalu. Mereka ditangkap di empat tempat berbeda. Menjadi KPK menangkap sekretaris anggota DPR RI Novianti bersama suaminya Muklis di kawasan Petamburan Jakarta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sedangkan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Iputul Sudiartana ditangkap di kawasan Ulujami, Jakarta. Di Padang, KPK juga menangkap pengusaha bernama Yogan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat, Suprapto. KPK juga menangkap pengusaha lain bernama Suhemi di Tebing Tinggi Sumatera Barat. Kemudian yang tersangka sementara ini adalah yang bernama IPS, NOP, kemudian SUH. Ini sebagai penerima, penerima suap. Dalam hal ini disangkakan pasal 12 kurup A atau pasal 11. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian E dan SPK sebagai pembeli kepada kedua orang tersebut. Disangkakan pasal 5 ayat 1 kurup A atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, nyuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 Al-Habbi. Setelah ditangkap pada selasa malam, KPK melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap politikus Partai Demokrat Iputul Sudiartana. Sejak Rabu pagi ruang kerja anggota Komisi Hukum DPR I, Iputul Sudiartana, Taladi Segel, petugas KPK, menanggapi penangkapan ini. Pimpinan DPR, Adi Komarudin, mengatakan prihatin. Ia mengingatkan anggota DPR lain untuk tidak melakukan hal yang serupa. Dan tentu kita juga sebagai warga negara yang taat hukum, dia harus menghormati KPK dalam melangkap penegakan hukum ini. Dan semua upaya KPK selama ini kita support, DPR support untuk terus dilakukan untuk pemeriksaan. Sementara itu rubah milik Putul Sudiartana di Desa Bongkasa, Badung, Bali, kini sedang dalam proses pembangunan dan perluasan. Beberapa pekerja mengerjakan lantai dua di bagian belakang rumah yang merupakan warisan orang tua Putul Sudiartana. Berdasarkan data laporan kekayaan penyelenggaraan negara di KPK, kekayaan I Putul Sudiartana pada 1 Maret 2013 adalah 12,5 miliar rupiah. Ketika itu Putul melaporkan kekayaannya terkait pencalonannya sebagai kandidat Wakil Gubernur Bali perudah 2013-2018.